Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini pasti bisa dijadikan satu beat yang bisa ngeblend antara beat hip hop dengan beat punk Karena itu unik dan menurut gue variatif Gue akan mempraktekan teknik kombinasi antara beat punk dan beat hip hop dalam versi lambat Terima kasih telah menonton Seperti kalian lihat tadi gue udah nyobain teknik kombinasi versi lambatnya Sekarang gue mau cobain versi cepetnya Seperti yang kalian udah saksikan tadi gue udah mempraktekan teknik kombinasi antara beat hip hop dengan beat punk pada drum Dengan versi cepet dan versi lambatnya Lo latihan aja sih jangan terpaku dengan satu beat yang lo ulang-ulang itu aja Lo belajar untuk explore dan belajar untuk mengambil beat-beat yang lebih variatif Dan kemana-mana gue bakal share terus teknik-teknik drum lainnya di episode berikutnya Terima kasih telah menonton